So guys, hari ini kita bakal mainin game Infinite Magic Ride Play to Slay Jadi game ini bercerita tentang sekelompok pahlawan atau hero yang memulai perjalanan bersaing dengan vaksi atau kelompok lain atau faction ya jadi beda-beda, ada sekitar 10 faksi ya, kalau gak salah ada 10 faction di dalam ya dan akhirnya itu mereka bakalan ngancurin rencana organisasi jahat untuk menghancurkan dunia dimana di dalamnya itu ada lebih dari 200 hero yang berbeda dengan model 3D berkualitas tinggi coy, dimana itu tersebar di 10 faction tadi 10 kelompok yang berbeda setiap hero itu punya skill dan juga desain yang unik ya dan ada karakteristik yang beda-beda bentuknya, skillnya, dan lain-lainnya itu beda-beda, dan ada ratusan ada ratusan jenisnya dan itu bisa dicek di bagian galeri sini guys ya, nah ini dia faction atau vaksi atau kelompok yang gue bilang ada Dragon Tribe ada Sword Harbor, Sunset, dan lain-lainnya dimana gue cuman mengkoleksi beberapa dari mereka yang totalnya mungkin sekitar dua ratusan lah ya banyak sekali ya alhamdulillahnya ya kita sudah punya dua legend disini yang satu namanya Space yang kedua namanya Walter jadi hero Space ini adalah hero support favorit gue karena selain bisa nge-heal temen dia juga bisa ngasih buff ke temen-temennya buff speed dan juga buff heal itu yang gue paling suka dari hero ini dan dia juga bisa ngasih debuff ke musuhnya jadi musuhnya itu debuff speednya jadi lambat gitu coy keren dah sedangkan kalau yang kedua nih Walter ini gue suka karena sakit banget coy area sakit racun lagi ya kan mantap pokoknya sisanya ini ada attacker juga ini juga attacker ini ada defender dia ngasih buff shield ini penting banget jadi buff shield featuring buff healing ya buff speed dan healing maksud gue itu sebuah kombinasi makanya ini game adalah game strategi sebenarnya jadi kalau kalian asal main mungkin di awal it's okay karena semua butuh penyesuaian ya tapi kalau kalian udah ngerti kalian mungkin bakal kayak gue gitu kalian bakal ngekombinasiin kira-kira kombonya mana sama mana yang cocok gitu berapa attacker berapa defender berapa support berapa healer atau segala macemnya itu kalian bisa tentuin sendiri begitu guys ya ngomong-ngomong game strategi jadi di game ini tuh modenya kan banyak ya ada mode PVA sama PVP PVA itu sama momen-momen lah ya sama komputer kalau PVP itu sama player gitu nah di mode PVE ini ada yang pertama itu campaign atau story lah ya ini ada di world maps ini kalau gue pribadi baru sampai tahap hard ya hard disini ya ini udah lumayan panjang juga gue main beberapa hari soalnya udah lumayan lah sedangkan yang common ini atau ya medium lah atau easy lah ya ini gue udah selesaiin walaupun bintangnya belum penuh ya at least gue udah maju dulu ya buat nge-granding item item sama ngelarin misi nah contohnya misi adalah ngumpulin bintang kayak gini ya ini bisa dapetin item item yang luar biasa berguna banget nantinya untuk dipake sesuai dengan kecocokan si hero yang bakal kita pakein itemnya nanti gue bakal bahas juga yang kedua ada dungeon face temple drive ruin banyak dah pokoknya ya ada tower marknya selain tower of mark disini juga ada emblem challenge nah ini juga belum gue cobain terus yang selanjutnya ada pvp yaitu di arena ya di bagian arena disini gue udah lumayan lah silver silver 3 ya disini kita lawan musuh gue pun naro sebenernya untuk defense nya kita powernya sekitar 97 ribu disini udah lumayan lah ya walaupun gak gede-gede amat banyak yang lebih gede itu ada yang 135 ada yang 260 bahkan ya nanti kita buktiin ya ya gue bakal coba untuk battle aja disini kita lihat seberapa kuat si orang-orang di arena ini ya oke kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan asik banget ya up up shield dari christian sih gokil banget ya ya walaupun ninja kita hampir meninggal nih ya tapi it's okay musuh tinggal sisa tiga disini up down satu down satu lagi last nih ya kita lihat bertahan berapa lama ini ya up 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 iya kena poison oh iya by the way kalau kalian tertarik dengan game ini langsung aja cek link di deskripsi link downloadnya ada disana dan juga pake kode im777 oke karena ketika kalian memasukkan kode tersebut kalian bisa dapetin 777 diamond 777 ribu coin dan 10 excellent rune gue juga mau ngingitin untuk join infinite magic red star event karena bakalan ada total hadiah 100 ribu dolar langsung aja kalian cek di youtube dan juga facebook ofisial dari infinite magic red untuk info lebih lanjut oh iya gue juga hampir lupa ada hadiah untuk 800 ribu orang yang pra register jadi pastikan kalian login untuk dapetin hadiahnya secara gratis oke kita langsung aja masuk ke gameplaynya kita coba nih ini belum pernah gue cobain sebelumnya nih ya ini first time banget pokoknya ya kita coba tag tapi sebelum itu gue bakalan jelasin item item apa aja yang gue pake ya jadi untuk si Walter ini equipmentnya yang gue pake itu ada item full critical disini gue nambahin critical 2 set ya jadi 1 setnya itu 2 biji gue pake 4 yang critical jadi totalnya 2 set critical dimana ini udah level lumayan mentok ya walaupun masih ada yang level 3 ya cuman gue ada level 4 sebiji lumayan lah tapi ini menentukan banget untuk membantu nih liat nih ya yang normal sebelah kiri yang sebelah kanan itu dari itemnya guys itu membantu banget attack aslinya cuman 5300 tapi karena pake item-item ini jadi plus 1700 totalnya dia punya attack sekitar 7100 itu sakit banget dan itu juga berlaku untuk equipment lainnya untuk yang si space ini gue pake item healing set sama defense set jadi healingnya biar ada ekstra dan untuk defensenya juga biar lebih tanker lah kayak gitu ya karena tanker kita kan cuman 1 si christian ini jadi gue bikin si space ini di depan juga gitu untuk ngetankin kita juga gitu oke ini gue gak bakal auto dan kali 1 ya ini kita bisa sampe kali 4 dan bisa di autoin jadi untuk kalian yang mager gerak atau gimana ya kalian bisa autoin aja kalo yakin bakal menang gitu oke untuk awal-awal ini bakal gue tunjukin jadi kalo gue pribadi di awal-awal itu gue pasti spam damage-damage yang lumayan nyebar gitu ya gak ke single target nah untuk si ninja kita ini ya siapa namanya namanya oboro di atasnya kita liat nih ya disini kan ada kayak tanda-tanda tuh merah sama oranye lah ya yang merah tuh damage-nya lebih kecil seharusnya jadi kita attack ke yang oranye dulu untuk yang utama oh sorry gak kepencet yang areanya sorry nah kalo gak auto gini guys suka lupa kadang ya nah ini kita coba attack target yang ini ya oke kita langsung aja jebret pusat nah terus untuk yang ini gue bakalan attack ke single dan 2 random target oke ini attack area juga si christian bisa attack area guys gini-gini bisa dia nah lumayan down 1 ya guys ya down 1 ini giliran musuhnya nah tadi kan gue sempet bahas tentang speed-speed itu ya guys ya nah ini fungsinya si space nanti guys mungkin gue bakalan pakenya di wave kedua nanti ya oke ini belum kepake tadi serepet 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 asik dia ngetack single plus 2 random ya oke ini kita sikat aja dulu lagi-lagi nih area damage ya jadi enak banget ini kita pake attack biasa aja pake attack biasa aja pake attack biasa aja oke nah di wave kedua gue bakalan tunjukin fungsi dari si space ini guys skill keduanya dia itu ngehit satu musuh tapi ada 60% chance untuk ngeredus speed si musuh tersebut plus increase all alliance speed untuk 20% 2 turn ya oke kita bakalan pake kita serang aja ini ya misalkan dang oh ternyata dia resist ya gak dapet debuffnya tapi tim kita liat tuh ya di atas dia memang gak ada apa-apa ya guys ya gak ada debuff tapi di temen-temen kita tuh masing-masing ada buffnya oke kita coba autoin aja kita kali 2 karena kalau kali 1 terlalu lambat jadi kita kali 2 ya lumayan oke lah untuk diliat ya oh iya untuk bintang 1, 2, 3 itu nanti gue bakalan bahas lagi deh setelah mau match kedua nanti ya oke ini di wave terakhir dulu ya bisa diliat ya grafiknya ini bagus banget 3D nya kayak kualitasnya full HD gitu ya gak sembarangan dan gerakan efeknya juga keren banget sih gue liat ya grafik tinggi lah cuman untuk hp-hp kenteng jangan khawatir kalian bisa disetting untuk low nya juga oke uh rata ya aman sekali ya bintang 2 tapi nya untuk mengetahui gimana bisa bintang 3 dan lain nah disini ya clear stack itu itu bintang 1 guys clear stack dan gak ada hero yang kekil itu bintang 2 nah clear stack gak ada hero yang kekil plus 70 turn itu bintang 3 yang tadi lebih dari 70 turn karena mungkin kita manual dan sedikit ada salah-salah pencet jadi gak efektif lah ya jadi harusnya sih bisa 3 bintang tadi tapi kayaknya gara-gara kita nyontohin salah klik ya tadi jadinya cuma 2 bintang oke kita lanjut aja ke bagian dungeon dimana disini ada emblem challenge yang belum pernah gue cobain mari kita cobain dimana kita cuma bisa pakai satu hero awakening aja nih ya kita coba aja semoga kuat semoga kuat oke kita kali 2 aja ya langsung rata wave 1 sama 2 nya langsung rata sama skillnya oke tapi ruginya di wave ketiga ini dia cuma punya basic attack ya oke oke kita lihat aja masih basic attack apakah bisa ulti dulu ya apakah udah bisa ulti oke itu ultinya lumayan 15 ribu damage ya oke coba skill 2 sekarang udah buset gis ternyata kuat banget gis oke kita coba stage keduanya kita coba ya kita coba nih penasaran aja penasaran oke jangan auto lah ya kita coba manual ya kita manual ya oke oke kita lihat cooldownnya masih 4 sama 2 ya oke menarik kita pakai basic attack dulu aja ke kroco-kroconnya damage kita sih masih lumayan ini buff anti-mati ya gis ya yang tengah nih jadi walaupun darahnya 0 dia kalau di attack gak bakal mati tadi kena racun kayaknya sih oke kita coba pakai attack-an yang ke-2 ya hmm uh ini juga anti-mati ya cuman udah udah ilang ya buffnya aman ya harusnya sekali langsung kena critical inilah fungsi dari item critical kita gis oke mari kita kita ulti liat masih kuat ya gis ya 25 ribu plus berapa ribu tadi ya oke ini kita basic attack biasa sekarang kita skill 2 harusnya udah ada ya gas skill 2 hmm 19 ribu ya langsung kena racun ternyata untuk emblem challenge lumayan kuat walaupun cuman 1 dong ya kita bakal coba di tower of mark disini tower of mark ini tergantung hero yang kita punya kalau ada yang di red mark gue paling cuman ada 1 hero yang bagus ya ini juga itemnya udah lagi gue copot jadi paling kita main di green mark aja dulu ya karena di green mark lumayan kita ada 3 3 orang yang bisa kita mainkan oke kita tukar kita taruh di belakang aja nih abang-abangan kita kita taruh di belakang guys biar langsung jebrak teki-teki ya oke kita auto-in aja secepat apakah kalau di auto-in sat-sat-sat-sat ya guys ya wave 1 langsung rata kita lihat wave 2 apakah ada perlawanan tidak ternyata wave 3 apakah ada perlawanan kita lihat golem yang terlihat sangat menyeramkan apakah bisa mengalahkan gak ada rasanya oh enggak kita emang bertempat ya gue kira mati 1 ya gue lupa kita dari awal bertempat ada shift aja ya tidak bisa menembus langsung rata sekalian guys ya disini juga ada dungeon-dungeon yang lain ya guys ya ini bisa gue lakuin sebenernya cuman waktunya lama aja ya jadi sebenernya ini lumayan seru banyak banget variasi dari gameplaynya ya ini gue liatin aja sedikit lah ya ini dari bentuk-bentukannya juga beda-beda gitu tiap dungeon beda-beda ada yang skatingan ada yang teleport ada yang kayak pager jalan nutup atau enggaknya ya kan contoh yang ini apa nih use to move golem away current size is too large wih harus ngapain kita nih to use it you need submit certain amount mushroom of the color wih gila cut through oke kita ambil ini kayak ada teka-tekinya juga guys ya mushroomnya kita ambil tadi itu siapa kita coba sini oh salah warna kah ah oh yang tadi poison apa gimana wih sebentar sebentar ini baru baru gue cobain nih kita coba-coba ya sebentar ini buat mindain doang guys ya bentar oke kita lawan dulu aja ya jadi ini ada penjaga-penjaga aja gitu guys untuk ngejagain jalan ya kita coba sekali aja oke kita pake yang biasa kita pake dulu ya kombinasinya seperti ini kita percepat aja karena ini pasti akan lama ya ush gila levelnya 105 cuy kita mentok level 100 ini udah masuk ke dungeon yang kuat ya guys ya kalian nonton di waktu yang sangat tepat nih ya kalau yang sebelum-sebelumnya masih enteng guys kawan kita mati satu ya muset kuat banget oke kita memang cocoknya nyontohin satu aja ya gila down satu guys down satu oh my god jadi kita bisa ngambil satu kotaknya dan target kita adalah enam kotak ya ini masih satu per enam dimana hadiannya juga lumayan banget sih jadi gitu ya guys ya ini wish yang biasa yang bintang satu dua tiga lah nah excellent wish ini bintang satu sampai legend ya guys ya bisa kita coba ya kita buka 10 semoga hoki kita punya 40 sekian itu dari misi-misi yang kita udah dapet ya oke ada satu epic ya ada satu epic ini hero nya apa sylvan sylvan kita coba sekali lagi kalau buka-buka gini suka ketagihan wih dapet satu lagi ya ini new ya new unlock bro vero nah sedangkan yang supreme nih dia itu punya chance 92% untuk epic dan 8% untuk legend sedangkan yang excellent yang tadi kita 10 itu elite nya 8 elite itu yang bintang 3 data-data ya yang epic 11% dan legend nya 0,5 nah waktu itu gue dapetin salah satunya itu bukan salah satu udah dua-duanya dari sini satu dari ngabisin jatah ya kan waktu itu berapa biji ya 50 kali buka atau 40 gitu ya yang satunya gara-gara hoki nah kita coba nih kita punya supreme wish apakah 8,2% eh 80 eh 8,0% ini akan dapet ya dari dua kali kita coba yuk hashtag 8% oh my god tidak ternyata ya oke last hashtag 8% oh tidak hoki sepertinya wah ini yang kita punya juga ya udah punya let's go oh iya untuk kalian yang baru-barunya kalian cek nanti ke event disini banyak banget yang bakalan kalian temuin dan ini juga udah gue coba ya ini kayak tuh 300 ribu coin ini dapet advanced skill scroll ini buat naikin skill di legend kalau gue pakenya di legend ya ini banyak banget yang bisa kalian claim ya ada event ranking juga ini asli free to play smile pokoknya ya ini ada double legend ini belum gue dapetin sih jadi kalau kita dapet legend ini bakal dapet another legend katanya cuman gue belum cobain terus disini juga ada ruin-ruin yang bisa kalian masukin untuk dapetin hadiah-hadiah eventnya ya oke terus ini ada dragon cleave wih banyak banget ya gila banyak banget terus ada event login juga guys jadi sign in nih ya disini selama 14 hari nanti kalian bisa dapetin si hero margarita dia tipenya attack blue mark dari doom legend dimana skill-skillnya juga yah kalau udah legend itu pasti OP guys serius jadi ini jadi ini sakit banget untuk single targetnya dan untuk pasif skillnya ini kita lihat ya ketika margaret punya 6 layer of blade dia bakalan pake semua layernya itu dan nge-deal 200 attack damage to all enemy oke berarti ini tuh bakal dikumpulin guys si blade-blade ini kalau udah aku kumpul 6 biji nanti dia bakalan langsung 200% attack kok semua enemy gitu kayak pasif lah dia ya kayak capek capek-capek jebret capek-capek jebret nah ini yang mantep nih build 3 stage yang artinya 3x100% berarti 300% dan ini to all enemy masih ke semua musuh dan dapetin 3 layer of blade wah gila jadi ini cocok banget sih ini kalau gue dapet ini fix gue pake sih gue ganti hero epic gue nih gue pake yang beginian cuy ya jadikan pastikan kalian harus login 14 hari untuk dapetin hero ini gue juga bakal sign in-sign in terus nih ya dan pastikan kalian cek di challenge ini ya guys ya di challenge ini ada 7 day beginner challenge dimana ini juga lagi gue klaim-klaimin jadi nanti di hari ketujuh kalian bisa dapetin hero space yang hoki gue dapetin barusan guys jadi ini imba untuk support imba kalau yang 14 hari tadi untuk attack itu imba guys ya ya dah mungkin sampai situ aja untuk video infinite magic red kali ini play to slay ada jargonnya jadi pastikan kalian download gamenya di deskripsi dan masukkan kode hadiah gratis im77 kodenya ada disini ya jadi sebelum kita closing ya guys ya disini juga ada quest-quest yang bisa kalian cek dimana gue udah nyelesain semua daily questnya terus ada advent quest juga ya disini kalian bisa cek aja ini buat dapetin hadiah yang menarik nah ini bisa diklaim tuh ya kan itu banyak banget ini guna banget ya serius dah kayak berapa kali ya kan clear stage under hard mode lah clear all stretch under nightmare mode lah yang kayak gitu ini 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 guna banget guys jadi nanti kalian pantengin aja khususnya yang daily quest ya karena kalau yang daily quest ini cukup mudah untuk dijalanin terus banyak juga misi-misi dari yang lain ya dari mulai yang challenge tadi ya kan ini banyak juga ya dari mulai yang event juga ini banyak yang bisa kalian ambil ini claim nih masih banyak banget tuh ini gratis guys gak belanja apa-apa gue ini serius bener-bener free to play kita ya paling kita cuman ngabsenin aja gitu mana yang belum gue ambil nah gue absenin semuanya ya ngabsenin rajin lah kalian ngabsin ya biar dapetin hadih-hadihan yang gak ketinggalan yaudah gitu aja paling guys ya kita langsung aja ke closing dan untuk kalian semua yang masukin kode kalian bisa dapetin diamond coin dan juga excellent runes yang runes yang udah gue sebutin di awal tadi dan ada juga hadiah untuk 1 juta orang yang pra-register atau pra-pendaftaran jadi pastikan kalian login untuk dapetin hadiah gratisnya dan disitu juga ada hadiah sama hero legend untuk kalian-kalian login yang 7 hari login yang 14 hari terus ada juga yang terakhir ini namanya star event infinite magic red dimana ada total hadiah sebesar 100 ribu dolar yang menunggu NTNT sekalian ya ya jadi jangan lupa dicek NT kadang-kadang masa lagi ini harus diingetin yaudah itu sampai itu aja mungkin ya gue yaudahnya banyak ya kalau kalian suka jangan lupa di like video ini dan juga di subscribe channel ini agar tidak stuck sampai ketemu di video selanjutnya gue Mr. Rob teundur diri bye bye